Intro Oke, yang kelima Kita akan unbox ini FDF Studio Wow, lumayan berat Ya, ini FDF Studio Kita akan unbox Uff, Dragon Ball Vegeta guys, ternyata Ya, ini adalah Vegeta, Dragon Ball Dan ini dari FDF Ya, ini gambarnya Seperti ini guys, nanti jadinya Uff, gokil ya Tapi kita akan lihat ini skalanya berapa Oh, rasanya kecil banget Kita unbox Oh, ada surat cintanya Dari FDF Kita lihat Oh, dapat kartu Nomor 94 Ya, ini dapat kartu ya Dari FDF-nya Udah, cuma gitu doang Kita kembalikan Kita keluarin ya guys Kita keluarin terlebih dahulu Stand base-nya Ini kok udah goyang ya Gila, uglik-uglik Udaan Ya Oh, stand base-nya Ngeri-ngeri sedap nih Lalu banyak lancip-lancipnya Berisiko banget guys Ini juga goyang Oh, bisa dilepas ternyata Lepasan Tapi kenapa jadi satu ya dia ya Kayaknya ini juga bisa dilepas sih Ya, bisa dilepas Kita lepas dulu Untuk mempermudah Pengeluarkannya Us, kokil Kita bisa lihat stand base-nya ini Daripada si ekor senlong-nya Atau naganya Dan disini ada perpaduan warna Apa ya Ya, biru keungu-unguan Ini Dan stand base-nya ini sih Batunya sih biasa aja Tapi ini berat banget Dan yang gokilnya ini juga Dragon Ball Cuma ini sayangnya tidak clear Dia matte Tapi ada bintangnya Jadi ini keren sih Stand base-nya Kita lanjut Kita lihat Kita dapat apa Oh, kepalanya Ini Rambut normalnya Daripada si vegetanya Ini rambut normal Kita lihat Kita dapat apa lagi Ini sih efek-efeknya Oke, ini efek-efeknya Gokil banget Ini ada nempel-nempel batunya Di setiap efeknya Ini ada satu batu guys Nah, ini juga guys Ini harus hati-hati sih Takut, patah Seperti itu guys Oh, apalagi ini Ini cuma gini yang doang Gak ada plastiknya Kita keluarin dulu Dan Apalagi ini ya Oh, ini kepalanya Yang Super Saiyan Ya, kayaknya Lebih garangan Super Saiyan ya Daripada yang rambut normal Dan ekspresinya pun beda Antara yang Super Saiyan Ini seperti ini Sedangkan kalau yang normal Dia tersenyum Seperti ini guys Kita lanjut Ke efeknya lagi Kili efek terus Oke, yang terakhir Yaitu bodinya Ya, ini bodinya Daripada si Vegetanya Wah, keren Ini harusnya sih ya Pakai kepala Super Saiyan Gak lucu nih Udah pose kayak gini Udah pose tarung Pakainya kepalanya Yang ini Yang rambut normal Dan apalagi ini Bajunya udah sopek-sopek gini ya Keren sih nih Detailnya cakep Kece abis Nah, yang paling saya demen nih Ini bagian sepatunya Ini biasanya kan kuning atau coklat Tapi ini dia agak gold gini guys Gokil, gokil Keren Keren Oke, kita akan tancepin satu persatu Oh, ini Sebentar Bawanya Ada gambarnya Vegeta Ya, ini Vegeta 4 gini ya Masa Vegeta 4? Maksudnya apaan nih? Ini dari FDF Studio Dan dia tidak ada nomor serinya Cuman kartunya itu aja Yang ada nomor serinya guys Oke, kita akan tancepin satu persatu Yang pertama kita kembaliin tancepin Yaitu si batunya atau lebih dahulu Yang tadi uklik-uklik ini Seperti ini Kita tancepin setelahnya Kita tancepin si Vegeta-nya Kita tancepin si Vegeta-nya Uh, ngerimen sistemnya Oke, lanjut Tentu ke bagian kepalanya Ya, saya lebih suka yang gini posenya Gokil pasti Dan sekarang kita tancepin efek-efeknya Sampai jumpa di video selanjutnya Oh, gokil Gokil men Wah, sekelan guys Ini gokil sih Terlalu banyak efek-efeknya Dan yang paling membuat saya kagum Yaitu di bagian ini Ini tuh tadi batunya kan colokan ya Terus masih dicolokin lagi sama si Vegeta-nya Nah, ini nggak tau sih Nanti ke depannya bakal bending apa tidak Cuma yang pasti ini konsepnya menarik Dimana dia menaiki daripada batu-batunya ini yang udah ditancepin lagi guys Jadi bukan stand base mati yang selama ini pernah kita Atau saya review Atau saya unbox Tapi ini betul-betul keren sih Dan agak-agak ngeri-ngeri sejap guys Ini guys Ya, seperti ini penampakannya Sekarang kita akan coba Kalau rambut hitam ini Seperti apa Kalau saya sih suka yang ini ya Super Saiyan ya Ya, ini kalau saya sih lebih suka yang Super Saiyan Kita akan coba dulu Lepasin 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 ya Sebentar Kita akan coba Yang rambut hitam Nah Bagaimana menurut teman-teman Lebih suka ekspresinya yang mana Silahkan komen di bawah Kalian lebih suka yang mana ya Tapi kalau saya Lebih suka yang Super Saiyan ini guys Kita kembaliin dulu Ya, kalau saya sih lebih suka yang ini ya Kenapa? Karena bodinya ini sudah berotot-otot Masa Dia nggak posisi ngamuk gitu ya Masa ototnya ini keluar Tapi ekspresi wajahnya normal gini guys Nggak masuk akal Jadi kalau ini kan menunjukkan bahwa Dia ekspresinya marah Otot-ototnya keluar semua Oke Ini yang terakhir Yang ke-6 Ini juga gede Dan ini sepertinya UDF juga ya Sepertinya Atau apa ini ya? UF-7 Ya, kita lihat aja Ini light weapon Kita lihat isinya Siapakah dia Ya, sekali lagi Buat teman-teman yang pingin Beli stati atau resin Segera aja hubungi Sampurna Hobby Shop Dia lagi cuci kudang Sale up to 30% Oh, ini son gohan Jadi buat teman-teman yang pingin beli Segera aja langsung hubungin Sampurna Hobby Dan link-linknya ada di deskripsi bawah ya Nanti saya sertakan Oh, ini si son gohan Bentar Untuk mayan susah menariknya Ya, penampakannya seperti ini guys Keren, keren Dan ini Bagian depannya malah seperti ini doang Gak ada menariknya Justru bagian belakangnya gak ada doangnya Kita langsung anggap box aja Unbox Oh, ada strap-nya Lumayan sih ini berarti ya Dia ada strap-nya Ya, ini masih sekel Nah, ini guys penampakannya Uh, gile Ini sih Seperti resin pada umumnya ya Cuma mungkin ukurannya aja yang kecil Ya, ini stand base-nya Ini stand base-nya jelas lebih bagus Daripada punya si Vegeta tadi Detail Detailnya Gokil amat Gokil abis Termasuk ini ya Apa namanya Desainnya Jenis batu-batunya ini Lobang-lobangnya Keren sih Dan ini Kita mendapatkan yang nomor 288 dari 3885 3000 men Gokil nih Sampai 3000 Ya, kita akan keluarin satu per satu Nah, ini kayaknya plate-nya Eh, susah diambil Eh, ya Ya, nanti aja Kita tankepin gohannya dulu Ya, ini gohannya lagi Mode berjalan Dan ini bawa apaan ya dia Kayaknya ini Sengaja ditaruh disini deh Supaya gak patah Atau apa ya ini ya Nanti kita lihat Ada magnetnya sih Kita tankepin aja langsung Oke Dan yang kedua Rambutnya Ya, eksplorasi nya Cukup dingin Kita lihat Dibuatnya Oh, apa nih Ya, kita taruh dulu aja Satu per satu Oh, ini SS2 nya sih Gohan Efek-efeknya Efek-efeknya Gila, efeknya gede banget guys Dan berikutnya Sijubanya ini Kita akan tankepin satu per satu Oke, saatnya kita akan tankepin satu per satu Ya, ini sih bentuknya gini Sebentar Agak butuh effort Nah, seperti ini guys Jadi seolah-olah dia lagi membuang kain Jubanya Dan kita bisa lihat Disini dia ada Kepalanya yang Super Saiyan 2 Dan ini Super Saiyan 1 Ini Super Saiyan 1 Mending saya rubah aja deh Saya lebih suka yang langsung Paling kuatnya Ya, lebih kelihatan kece ya Nah, tuh Dan saatnya kita akan tankepin satu per satu semuanya Udah jadi guys Simple banget ini desainnya Cuman menang di efek-efeknya aja Menurut saya Dan ini gokil sih Tetep gokil Tetep kece Tetep keren Dan yang paling saya suka itu di bagian ini Pecahan kainnya ini Dia betul-betul detailnya cukup keren abis Menunjukkan bahwa seperti model kain ya Ini paling keren sih Yang di kakinya ini Ya, dan ini tadi saya gak tau Ini fungsinya buat apaan Ternyata Ini itu buat tempat kepalanya Ini guys Nah, seperti ini doang sih Ya Gini guys Ya, bagaimana menurut kalian? Ya Ya, itu tadi guys Kita sudah unbox semuanya 6 box bersamaan Dan menurut kalian gimana 10 juta Worth it gak? Ya, kalau saya sih Masih oke lah ya Masih ketolong sama V kita Maupun sama son gohannya Silahkan komen Menurut kalian gimana 10 juta untuk 6 ini Ya Oke Itu aja review singkat dari saya Dan jangan lupa Sekali lagi Buat teman-teman yang pengen Membeli resit-resit model gini Kalian bisa dapat Atau hubungin ke Sampurna Hobi Shop Dan itu Dia lagi sale sekali lagi Dia lagi promo Diskon up to 30% Langsung aja nego Karena bosnya udah Kontak saya PM saya Bawa Dia lagi ada cuci gudang guys Oke Itu aja Demikian resit singkat dari saya See you in the next review Bye Bye